Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Mopi. Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Mopi. Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Mopi. Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Mopi. Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Mopi. Kemarin sudah dibahas, yang namanya manusia, bagus dan jeleknya itu tergantung daripada ucapan, bisa dinilai. Ketika ucapannya baik, oh orang itu baik. Ketika ucapannya dinilai, orang itu jelek, jelek. Nah yang namanya lisa, lidah, tidak bertulang. Tetapi, kalau menyakiti orang lain, itu lebih dasyat. Susah untuk disembuh, disembuhkan. Kalau kita kena pisau, maka 2-3 hari diobatin, kering, rapat lagi. Tapi, kalau orang kesakiti oleh lisan orang lain, susah untuk disembuhkan. Makanya, lisan itu manfaat sangat besar. Untuk memberikan nasehat, berdikir, membaca Al-Quran. Tetapi lisan juga, ini bahaya kalau tidak dipakai untuk hal-hal yang baik. Kalau misalkan dipakai hibah, kemudian menjemohkan orang lain, maka orang lain akan sakit hati dan susah untuk disembuh-sembuhkan. Bahwa korur lisanmu, maka kutawi kawati redisan. Bahwa korur lisanmu, maka kutawi kawati redisan. Iku awdiimun bedek. Walau luhulang kutawi urusan na redisan. Walau luhulang kutawi urusan na redisan. Iku mafukun den wetiaka. Iku mafukun den wetiaka. Walau yanju lamora selamat yasi agdi. Walau yanju lamora selamat yasi agdi. Min huksa'i khoto'u lisan. Min huksa'i khoto'u lisan. Illa bisumti angin kalawan menau. Illa bisumti angin kalawan menau. Wa kar tir nukti lan ninggal akan mucap. Wa kar tir nukti lan ninggal akan mucap. Illa bisumti angin dalem kabutuhan. Illa bisumti angin dalem kabutuhan. Biak padriha kalawan ukuran ane hajat. Biak padriha kalawan ukuran ane hajat. Nah lisan itu kekhawatiran yang sangat besar dan burusan lisan itu sangat ditakutkan. Dan orang tidak akan selamat. Kalau gitu tidak dipakai lisan ini untuk digunakan kepada perkara yang baik. Illa bisumti. Kecuali dengan dia. Kalau dia aman-amanlah. Orang tidak akan tersakit. Terkadang kita ngomong tanpa disadari ada yang bersikguh. Terkadang kita ngomong tanpa disadari ada yang bersikguh atau lebih baik dia mahu. Wa kar tir nukti dan meninggalkan kamu. Illa indal hajat. Kecuali kalau ada kebutuh-kebutuh. Wayakunulakonolamukadwesihantik. Wayakunulakonolamukadwesihantik. Bitilawati kitabillah indah lemaca kitab Allah ta'udus ya Al-Qur'an. Bitilawati indah lemaca kitabillah kita ta'udus ya Al-Qur'an. Ah daripada ngomong yang gak hukum maul dengan baca kur'an ha'udus ya Al-Qur'an. Syukur utami pagaweyan syagirun kandung pulaka. Syagirun kandung pulaka. Adilhautik sakin kumanda. Adilhautik sakin kumanda. Dari mana omong kosong. Dari mana omong kesalahan kemarin. Mending baca kur'an. Mending memperbanyak pikir. Itu dalam langkah apa? Dalam langkah menaklukkan. Menundukkan pekerjaan-pekerjaan. Yang bisa terjatuh kepada perkara yang batik. Kumpul-kumpul. Ngobrol. Akhirnya nanti ngomongin orang. Nah dipakai baca kur'an. Dipakai pikir. Itu dalam langkah apa? Syugruh disyakirun adil khawfil balti. Dalam langkah menundukkan. Menghilangkan. Daripada ucapan-ucapan. Yang sekiranya bisa terjatuh kepada kebaltiran. Seperti berbohong. Ataupun menceritakan keceritaan orang. Wa kibadami dalam barang. Layaknihika kur'an manfaat yakma. Layaknihika kur'an manfaat yakma. Dingsi'adhi. Layaknihika kur'an manfaat yakma. Dingsi'adhi. Minarga lami sakirik ucapan. Minarga lami sakirik ucapan. Daripada ngomong kesalah kemari. Daripada ngomong kosong. Meningat dipakai baca kur'an. Dipakai pikir. Kepada musti'ah. Nah jadi yang namanya di Islam itu manfaatnya sangat besar. Dan juga ada bahaya sangat besar. Mana bahaya yang besar. Wah minah Allah minah iku setengah saking gede-gede. Wah minah Allah minah iku setengah saking gede-gede. Bahaya yang besar. Iku al-Ishbaru nyari-gede. Bahaya. Wah minah iku setengah saking gede-gede. Wah minah iku setengah saking gede-gede. Iku al-Ishbaru nyari-gede. Bisika hee waki'i kalawan orang-orang bukti' neue. Bisika MIN disesuaikan saking gede-gede. Manfiyah de tarfinaken Ditiadakan Manfiyah de tarfinaken Tuh yang katanya boho Itu menceritakan tanpa bo Tanpa boho Eh, tau nggak? Kan di salah satu di kebun ada boh aja Ada ga-nya, padahal mana ga-nya? Jadi omongan yang tidak ada bukti Itu boho Kaya gula kaya intamu Cabiasi mo Wako kakada Nyatane anu Wako kakada nyatane anu Lima kakwe buruk Lima kakwe barang Lampako kakorakumi Badiyatma Lampako kakorakumi Badiyatma Bagaimana Bagaimana Sabinan kakakumi Sabinan kakume terpaksa Sabinan kakume terpaksa Kaya gula Kaya intamu Bagaimana 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 Dayatma Masha'Allah Sebab orang yang beriman itu tidak mau berbohong Masha'Allah Masha'Allah Menyodorkan diri Masha'Allah 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 Kebercayaan Nah Jadi Dengan sebab berbohong Maka kebercayaan orang jadi jadi sulit 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 itu sulit jadi sulit jadi sulit then sulit jadi sulit Satuhune mengada-nada Innamaya dari satuune ngada-nada Al-Kadribah Iqoh Sokohan ladinam wabu La'ayub minuna kamorah iman yaladina La'ayub minuna kamorah iman yaladina Bi ayatillah Jadi orang yang suka menghormat Orang yang suka bikin-bikinan Ya, menghormatkan daripada ayat-ayat Allah Al-Kadribah Iqah Al-Kadribah Iqah Waqir al-Normi dan ikus merasati Gede-gede afatir Abisani BA'aya Elisa Al-kadribah Iqah ila upadu Iqah ila upadu upadu menceritakan kejerekaan orang wa iya lalu tahu ibu ikut dikruka nuntur akan nane sirot ikut dikruka nuntur akan nane sirot ahokah ibu sirot al-muslimah kan muslim piir kheibatihi in dalem ora koronone si ahokah piir kheibatihi in dalem ora koronone ahokah jadi yang namanya ibu itu menceritakannya engkau terhadap saudaramu yang muslim ketika tidak bimak alawat barat yang roh hukam benuh ya si muslim yang roh hukam benuh ya si muslim lau sa'i'a lau nubing ya si muslim hu ikman hu ikman itu yang namanya ibu itu menceritakan daripada saudaramu yang muslim di waktu tidak ada terhadap perkara yang dibenci kalau seandainya itu yang diomongin ini yang diceritakannya itu maka orang itu tidak suka kesimpulannya ibu itu menceritakan kejelekan orang orang sekiranya kejelekan kalau terdekat akan marah wastawak urlan papadat dakar taknutur ad-minsir roh hukum in si muslim dakar taknutur ad-minsir roh hukum in si muslim bin angsi kalawan kekurangan bidimini in dalam agama desi muslim kekurangan agama di cerita al-badanihi atawak badan desi muslim eh dia apa badan dari itu itu orang tinggi Allah eh itu orang pendain Allah al-ahlihi atawak keluarga desi muslim al-ahlihi atawak keluarga desi muslim wal-walanihi lan-anak desi muslim harta isyati sehingga rumah kudesi muslim harta isyati sehingga rumah kudesi muslim berjalannya juga di cerita eh itu orang kan jalan aja berlama itu orang jalan lama lama masih washaubihi lan-bodo desi muslim washaubihi lan-bodo desi muslim eh lihat itu bapak yang bajunya di kesempatan dari setelah washa iliman lansatangan ibarat yata'ailaku angjuman nelyam emah yata'ailaku kangjuman nelyam ma'bi'i kalawan si muslim washa wakunan papadah bidha dingga indah lemongkono mongkono bibah bidha digga indah lemongkono mongkono bibah anur kutawi ucapan bilisani kalawan risa berarti menceritakan kejereka korang dengan di ucapkan dengan diceritakan wakunan 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 tulisan ditulis di mungu si hati bajunya dikasih tangan ngomong makna cuma dicatuh itu bisa wakunan wakunan isyarah bilisani kalawan tangan kejereka berarti menceritakan berarti menceritakan